Nah, kalau kita ngomong soal kunjungan, Pak Gubernur ke luar negeri, ya sama juga Ombay, Ombay juga hobi ke luar negeri, tapi beda, Ombay jalan-jalan aja kalau Pak Anies kan kerja. Itu ada yang komentar tuh, pendagri sindir Anies Baswedan sering ke luar negeri. Apa bener tuh di sindir pendagri? DPRJ juga sebut Anies sering ke luar negeri tapi tak bawa hasil bagi Jakarta. Nah, ini gini, kadang-kadang anggota Dewan itu membayangkan perginya saya seperti dia. Seperti mereka? Oh, itu refleksi. Jadi, itu adalah ungkapan bagi dirinya. Jadi, ketika mengatakan bahwa tidak bawa hasil, sebenarnya sedang mengatakan kalau saya pergi, saya tidak bawa hasil. Karena itu, kalau Anies pergi, ya kira-kira juga nggak bawa hasil. Nah, ini barusan tadi saya cerita. Pembicaraan tentang Formula E, ya tidak bisa di Jakarta. Saya ini tahun ini pergi dua kali kunjungan kerja. Oh, setahun ini? Atau setelah Anda menjabat baru dua kali? Setahun ini dua kali. Baru dua kali kok sering gitu loh, gimana sih? Ini kayanya siri karena nggak diajak ya? Tapi gini menurut saya, saya pikir kita sudah harus ubah mindset-nya Om Wai. Bahwa Om Wai, kita, saya, kita semua warga Jakarta, warga Indonesia, dan warga dunia. Bahwa kita harus melihat dunia itu bukan sesuatu yang, wah itu di luar sana. Tidak. Kita datangi, kita warnai. Kita datang, dan ini perintah konstitusi. Terlibat di dalam membangun ketertiban dunia. Itu kan kewajiban konstitusi. Dan perdamaian abadi. Persis. Jadi, kalau orang masih bilang, mau pergi ke mana? Keluar kota. Itu artinya, mindset-nya masih dalam kota terus. Tapi kalau bilang, mau pergi mana? Ke Surabaya, ke Semarang. Nah, itu wawasannya sudah nasional. Jelas. Karena dia sudah melihat tempat lain itu disebut namanya. Sama. Kalau ada orang bilang, mau ke mana? Keluar negeri. Ini masih mikir dalam negeri aja. Tapi kalau mau pergi, bilang aja. Saya mau pergi ke Chicago. Saya mau pergi ke New York. Saya mau pergi ke Jeddah. Saya mau pergi ke Cairo. Ke Boston. Itu dia melihat dunia sebagai bagian tempat kita berkarya. Warga Indonesia sudah harus menyadari itu. Karena itu, dan dunia juga melihat kita. Karena itu kalau saya pergi, saya sampai selalu pastikan. Ong Wai, datang itu untuk kita membawa nama Indonesia. Bicara atas nama Indonesia. Bukan untuk jalan-jalan. Bukan untuk sightseeing. Kenapa? Ya, karena kita datang mewakili Republik ini. Karena yang penting, Pak Anies ini karena bahasa Inggrisnya bagus. Juga nggak pede. Apa pede banget ya, keluar negeri ya? Inggrisnya ngalir. Loh, kok you know? Oh, you know. Satang, you know lah. Karena itu, kita berharap generasi ke depan, ya tiga bahasa lah. Bahasa daerah punya, bahasa Indonesia, dan bahasa dunia. Dan gini, Om. Yang memulai pertemuan global itu siapa sih di Asia Tenggara? Asia Afrika? Namanya Bung Karno. Beliau yang bikin konferensi Asia Afrika. Kita masih miskin waktu itu, baru merdeka 10 tahun, kita mimpin. Dan pemimpin Indonesia dipandang sebagai pemimpin Asia, dipandang sebagai pemimpin Afrika. Jadi kayaknya udah ngomong pemimpin-pemimpin, udah siap kayaknya 2000. Sekian, siap ya. Siap ya, siap. Ayo lagi. Ayo play di. Saya lagi ngurusin Jakarta. Oh, you're talking di Jakarta. Bagus, tapi pulang dari Amerika. Tadeng-tadeng kan gak tahu, entah ngamuk, entah mau acting, atau bagaimana itu. Apa itu? Langsung, mencopot ada monumen, gitu. Getah-getih, habiskan lebih dari 1 miliar, dua karya Anies akhirnya dibongkar. Wah, jadi rame itu di Medsos. Apa yang terjadi sih Pak Anies? Itu. Alasan pemprov Jakarta, bokar, bambu, getah-getih di Bundaran HI ada alasannya ya. Jadi, gini. Bisa diselaskan lagi Pak. Pertama, ini rame di Medsos. Karena informasi yang dipahami oleh yang meramaikan gak lengkap. Oh, lagi-lagi. Pertama kali, ini namanya gol bunuh diri bagi yang meramaikan. Oh, gitu ya. Gini. Pertama, ini adalah instalasi yang dibuat untuk menyambut ASEAN Games. Jadi, dalam rangka ASEAN Games, kita menyambut, kan umbul-umbul di mana-mana. Umbul-umbul ada, kemudian banyak sekali banner-banner. Nah, waktu itu saya sampaikan, kita akan sambut dengan instalasi seni karya anak bangsa kita dengan menggunakan material khas Indonesia. Bambu. Jadi, kemudian kita undang namanya Mas Joko Avianto. Dan Joko Avianto itu seorang seniman. Seniman bambu. Dan beliau sudah memamerkan di Frankfurt, kemudian di Yokohama. Di instalasi. Di instalasi. Dan bambunya itu, bambunya dianyam. Padahal bambu besar-besar loh, Mas. Itu bisa dianyam sedemikian rupa. Dunia terpesona. Jadi, saya sampai sering katakan, bagaimana seorang anak bangsa sudah menjadi tamu mempesona di negeri orang, tapi justru tak punya, tak jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi, udah Jakarta aja. Saya undang, kemudian saya minta beliau untuk bangun. Dan dikerjakan dalam waktu kira-kira dua mingguan. Jadi, itu pilih bambu. Bambu itu artinya, kita belinya dari petani bambu. Petani Indonesia tentu, dari Jawa Barat. Yang bekerja pengrajin bambu. Tukang-tukangnya, tenaga transportnya. Jadi, semua itu kita kerjakan di Jakarta dan Jawa Barat. Dan itu dipasang. Pada saat itu, sudah dikatakan bahwa ini akan sekira-kira enam bulan. Maksimal satu tahun. Tidak permanen ya? Layuk bambu, bagaimana permanen? Bambu itu memang tidak mungkin permanen. Kalau bambu itu ada lingur. Kenapa tidak dipermanenkan pakai besi? Misalnya kan begitu, kan cakep juga. Kalau pakai besi, nantinya kita membesarkan yang sudah besar. Kalau ini uangnya masuk ke yang kecil. Maksudnya, kalau tidak salah, besi harus impor dari luar. Rame juga. Saya waktu itu bilang, kalau menggunakan besi, nanti barangkali besinya impor dari Tiongkok. Rame. Loh, kenapa saya menyebut Tiongkok? Ya.